Halo semuanya, kembali lagi di channel Yudior Shemi Nah jadi di video kali ini kita kembali lagi game MotoGP 2021 Yang mana kita akan menunjukkan karamel kita bersama Bang Jago Sudahnya kali ini kita sudah memasuki seri kelima di GP Perancis Tapi sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu kelas men sementara kita Dan ini sudah cuy, untuk kelas men sementara Di mana Jack Miller masih berada tetap di puncak kelas men dengan 77 poin Sementara di bawahnya ada Perangkobar Bideli yang hanya gapnya 5 poin saja Sementara di bawahnya ada Mark Marquez yang sangat sekali masih setak di 48 poin saja Karena memang di 2 res sebelumnya dia itu mengalami kejadian yang sangat buruk Yaitu crash, jadi tidak mendapatkan poin Dan kemarin juga di GP Portugal dia itu hanya mendapatkan 3 poin saja Sementara cuy, disini ada peningkatan yang diperoleh oleh Bang Jago Di mana kemarin kita lihat kemarin itu kalau tidak usahkan di posisi ke-13 Kali ini cuy, kita itu sudah naik di posisi ke-10 Karena memang kemarin kita itu akhirnya mendapatkan podium perdana kita Yaitu podium ke-3 ya guys Jadi disini kita itu akan mulai saja Sementara disini untuk setting motor, gue itu menggunakan Bansop semua Karena memang untuk kondisi cuaca kali ini cuy, apa itu tidak panas guys ya Hanya berawan saja, jadi langsung saja disini untuk setting lainnya seperti ini cuy Jadi langsung saja untuk memotor, akhirnya kita sudah mengembangkan di bagian akselerasi cuy Walaupun kalian bisa lihat disini cuma satu, tapi ya it's okay ya guys ya Mudah-mudahan cuy, kita bisa meningkatkan ini lebih dari yang ini ya guys Sementara saja, tanpa lama-lama kita menuju ke resnya Let's go Oke guys, mudah-mudahan cuy, di track lemah disini guys ya Kita itu bisa mendapatkan hasil yang bagus lagi cuy Karena kemarin kita itu sudah mendapatkan podium perdana Jadi kali ini kita itu harus fokus menang Jadi langsung saja disini kita menuju ke starting gridnya ya guys ya Dan ini cuy, lagi-lagi guys ya Pole position didapatkan kembali cuy oleh Bang Jago Yang mana disusul oleh perangkumpar Bidili Dan juga ada perwakilan dari Yama Pekori Yaitu seorang Maverick cuy Sementara cuy, kalau kalian bisa lihat Horki Martin berada di posisi ke 13 cuy Yang mana ini jarang-jarang sekali terjadi guys ya Biasanya cuy, kita itu selalu berada di bagian barisan belakang Tapi kali ini cuy, Horki Martin juga tadi rekan satu-satunya guys ya Berada di starting ring ke 13 cuy Yang mana itu cukup lumayan Sementara guys, gue agak sedikit kaget cuy Peko Bang Naya dari tim Bukanti Factory Harus berada di posisi terakhir Sementara cuy, di belakang kita ada dua Yamaha satelit Yaitu satu satelit dan juga pabrikan yang sangat-sangat mengincar Di posisi kita yang berada di pole position Jadi langsung cuy, disini kita akan mulai guys ya Oke ini dia, seri kelima Digi filman Perancis bersama Benjago Di tim juga teman-teman racing Sudah dimulai cuy, dimana disini kita langsung aja pole gun Tapi kalian bisa lihat guys ya Untuk kali ini cuy, lagi-lagi kita di overtaking langsung Oleh seorang Mark Marquez dan cuy Disini ada penyalet sampai saat tadi guys ya Kaget cuy Kali ini guys ya, kita langsung tercecer Di posisi keberapa nih cuy Dan kali ini guys ya, oke cuy Agak sedikit light braking tadi, sayang sekali Tapi disini guys, kita masih mencoba cuy Dan, oke Kalian bisa lihat cuy, kita sudah di posisi Tapi disini cuy, kita agak sedikit ambil posisi dalam Jadi guys ya, oke Nggak keluar jalur guys ya Walaupun cuy, keluar area kerab tadi Tapi nggak keluar jarur ke rumpur-rumpur Waktu ini kali ini cuy Kita masih mencoba, ini bener-bener power kita Masih sangat-sangat rendah Kali ini guys ya Rump in front line lagi cuy Kita akan mencoba tadi Tapi kali ini guys ya Oke cuy, nampaknya oke Lagi-lagi kita keluar jalur cuy Walaupun masih di area asfal guys ya Kali ini cuy Ada port espar garung tadi guys ya Kembali lagi disini cuy Oke, oh disini arti-arti cuy Untung nggak terlalu berbaik tadi guys Kali ini cuy, oke Kalian bisa lihat Taingan Semakin ketatah saja guys Kita sudah di posisi ke 10 Memang benar guys ya disini cuy Beberapa performa kita bahas Sangat-sangat Agak sedikit kalah Kali ini cuy Kita memasuki tikong Sikan lagi Mencoba untuk mengambil lagi cuy Beberapa kali kita mulai Buar ya guys ya Setiap ini cuy Gue akan mencoba cuy Untuk lebih lagi Dan kali ini guys Alak-alak keren cuy Lagi lagi guys ya Kita berdua dengan Alak-alak keren cuy Dan beberapa kali juga Kita tuh kalah Kali ini cuy Kita mencoba Waduh Beberapa kali guys Sorry-sorry guys ya Beberapa kali kita Dari sini cuy Mencoba untuk Mau perteksi dengan cara Malah agak sedikit Memotong gitu guys Walaupun tak terlalu Parang-alak keren Tapi kali ini cuy Orbi Deli Berada di puncak Ataupun di leader guys Sementara cuy Di pusat kedua Ada marah-marah Kita juga pijalah Sementara cuy Di sini sayang sekali Kita harus tercecar Di posisi ke-10 Kalian di guys ya Kita akan menempatkan cuy Di posisi Sikan kali ini Oke santai Ada Alex Espargaro Oke memasuki Inside line kali ini Oke Masih mencoba cuy Di sini Alex Espargaro Menahan Lajuno Ada sedikit kontekan tadi Untung tidak terlalu Parang-tapi kali ini Insight line Kita akan ambil Oke Bagus sekali Alex Espargaro cuy Sudah kita overthink Tapi memberikan perlawanan Cukup Sengit kali ini Rai Bison Antara Bang Jago Dan juga Alex Espargaro Sementara cuy Di sini ada Paul Espargaro Oke Ini dulu ya Kita di update oleh Kedua Espargaro brother Ini guys ya Ataupun kakak Ini kali ini Kita mencoba Nah ini dia guys Berbaik cuy Ini langsung aja Kita ambil Oh ini dia Oke guys Kalau ini bagus cuy Ini benar-benar Sangat-sangat Benar-benar Sangat-sangat Menguntungkan sekali Sekali ini cuy Kita berhasil Di posisi ke-8 Luka marini Akan kita coba Untuk overthink Di depan sini guys ya Di tepung sekian ini cuy Mencoba untuk Sedikit line breaking Oke Di sini ada dua Tim dari VR46 cuy Yang akan kita coba Melawan guys Luka marini Dan juga ada Enia Sebentar cuy Di sini Kita mencoba lagi Insight line lagi Kita ambil Bagus sekali Dan kali ini guys Insight line lagi Kita akan ambil cuy Oke Di lapu dua ini Cukup bagus cuy Kita tidak melebar cuy Dan kali ini Kita harus mempertahankan ini cuy Oke Insight line lagi Kita ambil Oh no Ada sedikit kontekan Untuk tadi Basjian ini Tidak presi Dan kali ini guys ya Kita di posisi ke-6 cuy Walaupun tadi Ada sedikit burung arah Yang terjadi Di depan kita Oke Basjian ini Kembali memberikan Tuan-tuan perlawan Dan kali ini guys Mencoba cuy Oke Santai Bagus sekali Power kita masuk Kukup bagus cuy Di balang kali ini Dan kali ini Gisa memasuki Tepungsikan Mencoba untuk menutur Ruang dari Basjian ini Supaya tidak Mengambil celah Dan kali ini cuy Depan kita ada Jack Miller Oke Performa kita di lapu dua Kukup bagus Gisa tadi cuy Sudah memperbaiki Kesalahan-kesalahan Di awal Yang mana kita melebar Beberapa kali tadi cuy Tapi di sini guys Kamu bisa lihat Di lapu ketiga ini cuy Bang jago ini guys Supaya kita itu bisa Mejar seorang Jack Miller yang ada Di percaya cuy Nampaknya disitu Ada dua rider Yang coba akan kita Ikuti guys ya Strip-strip kali ini cuy Kali ini Masih oke lumayan Cukup jauh guys Walaupun Gak Oh ini Oh ini dia cuy Aku Oke Gue tadi agak sedikit Fokus cuy Oke Salah fokus guys ya Untuk gak melebar cuy Itu dia Itu merupakan Tingungan yang komisial cuy Kalau kita melebar disitu Agak sedikit Benar-benar dirugikan Sekali Tapi kali ini cuy Kita masih mencoba Apakah masih ada kesempatan Bagi kita guys Oh kali ini guys ya Kalian bisa lihat cuy Jack Miller Coba kita ambil dari dalam Oke Masih mencoba untuk bertahan Masih jauh Santai cuy Masih ada keuangkah Bagi kita guys Tapi disini cuy Kita akan mencoba lagi Oke Nampaknya Agak sedikit Sulit cuy Kalau misalnya ini Oke Malah melebar lagi guys Seng sekali Oke cuy Kita akan mencoba Dan disini Tingungan terakhir Dan nampaknya guys Kita hanya berada Di posisi Kena misalnya cuy Ini dia Kalian bisa lihat guys Kita willi saja cuy Oke Dan itu dia guys Akhirnya cuy Walaupun Kita tidak bisa Mendapatkan podium Kita cuy Tapi kalian bisa lihat Cukup lumayan Meningkat cuy Performa kita Walaupun di awal-awal Karena Memang cuy Kalian bisa lihat Dari segi tracknya Disini memang Agak sedikit Cukup sem-speed Jadi kalau misalnya Kalian itu Benar-benar Enggak Pas titik pengaremannya cuy Yes Itu akan benar-benar Rentan terjadi Pelebaran Walaupun tadi Kalian bisa lihat cuy Pelebaran gue Bisa dibilang Gak memotong jalan Hanya melebar-melebar Sedikit di area-area Mungkin ya Sedikit rumput cuy Cuman gak apa-apa It's okay Disini kita tuh Masih bisa mempertahankan Positif kita Di posisi ke-6 guys Walaupun gak terlalu bagus Tapi gak terlalu bagus Tapi it's okay guys Sampai lama-lama Kita menuju Ke race-resul Oke guys Jadi ini dia cuy Race-resul Di GP Lemah Perancis ini Yang mana Akhirnya Franco Morbidelli Berhasil meraih Kemenangan Di kesempatan kali ini Disusul oleh Rekan satu timnya Yaitu Valentino Rossi Wow cuy Disini Yang main Petronas Berhasil Mendominasi Balapan kali ini Yang mana ini merupakan Tim satelit Dari Yamaha Sementara cuy Di posisi ke-3 Akhirnya Mark Marquez Kembali lagi Meraih podium Disusul oleh Maverick Vinales Dan juga Jack Miller Dan akhirnya Kita disini cuy Sudah cukup bagus Walaupun tadi Sempat tercecer Di awal Di posisi ke-10 Kalau gak salah cuy Dari pole position Tapi disini cuy Kita itu Mencoba untuk bangkit Dan akhirnya Berhasil finish Di posisi ke-6 Sementara cuy Di bawah kita Ada Enebas dan ini Disusul oleh Luka Marini Danilo Petruci Dan juga ada Paul Espargaro Alek Espargaro Alek Rien Fabio Quartararo Ada Alek Marquez Lorenzo Sapadori Sayang sekali cuy Tidak terlihat Nama dari rekan Satu tim kita Karena memang cuy Di bawah kita Yes di bawah ada 16 Yaitu Jorge Martin Yormir Dan juga Yohan Zarko Kalau bisa lihat cuy Walaupun tadi Tempat berada Di posisi ke-13 Karena memang Performa motor kita Benar-benar Sangat-sangat Cukup Tidak bagus Dibandingkan yang lainnya Kalau bisa lihat cuy Dua rekan Untuk kita Lagi-lagi Tidak mendapatkan Poin sama sekali Tapi oke cuy Disini tadi Tata sudah mendapatkan Pusisi ke-6 Tidak bagus Jadi langsung saja Disini kita menuju ke Klasemen Sementara kita Oke cuy Ini dia untuk Klasemen sementara Dimana Frankomor Bedeli Semakin kokos saja Di puncak Klasemen Dengan 97 poin Sementara di pos kedua Oh ternyata Perangomor Bedeli Kalau tidak salah Tadi pos kedua Akhirnya cuy Bisa merebut Posisi puncak Dari seorang Jack Miller Sementara cuy Jack Miller harus turun Dan akhirnya Posisi Mar Marquez Harus tergantikan oleh Valentino Rossi Di posisi ke-3 Sementara cuy Disini Untung Bajago Masih tetap Di posisi ke-10 Dengan 35 poin Dan hanya Berbeda Satu poin saja Dengan Paul Aspargaro Di posisi ke-9 Oke cuy Kita sudah cukup bagus Sudah cukup setang cuy Dengan posisi ke-6 tadi Dan kita tadi Sempat melakukan Efektu Willy di akhir Jadi itu merupakan cuy Selebrasi Perdana kita Selama dari Moto3 Karena gue itu Biasanya gak pernah Melakukan selebrasi Yang kali ini cuy Kita tadi Berhasil melakukan Selebrasi Willy Ketika memasuki Finis Jadi Disini kita akhiri Kita akan bertemu lagi besok Di next video Jika kalian suka Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Sini next video Bye bye